Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara terhitung mulai Rabu 3 April 2024 besok seluruh jenjang pendidikan di Rejang Lebong diliburkan. Mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama termasuk taman kanak-kanak. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong, Noprianto menerangkan Kesepakatan Libur bagi SD, SMP, dan TK menyesuaikan kalender akademik tahun 2024. Atas kesepakatan tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemkap Rejang Lebong. Kesepakatan Libur Lebaran Idul Fitri dimulai pada 3 April 2024 dan kembali masuk pada 19 April 2024. Noprianto menambahkan, dengan libur selama 2 pekan tersebut, baik para guru maupun siswa dirasa sudah cukup. Diharapkan, pada ketepatan jadwal masuk sekolah nanti, para guru dan siswa kembali kepada rutinitasnya. Dari Rejang Lebong, kontributor TVRI Bengkulu, Najmi Manar melaporkan.